Intro Terpidana korupsi lahan bandara ditahan Ratusan PMI kembali dideportasi ke Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore saudara Kalimantan Timur hari ini edisi Minggu 22 Januari 2023 Hadir menjumpai Anda bersama saya Dan saya Aisy Gunadi Bertepatan dengan Hari Imlek Pada hari ini kami mengucapkan Selamat Hari Imlek Dan saudara selama 60 menit ke depan Kami telah menyiapkan beragam informasi Dari wilayah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini Selengkapnya Kita wali informasi pertama hari ini Saudara Kejaksaan Negeri Bontang Mengeksekusi mantan Kasubak Pertanahan Pemerintahan Kota Bontang Terpidana difonis 6 tahun penjara Atas kasus tindak pidana korupsi Pengadaan lahan bandara perintis Kejaksaan Negeri Bontang menahan terpidana Kasus korupsi lahan bandara Dengan terpidana Dimas Saputra Penahanan ini dilakukan setelah putusan Kasasi Mahkamah Agung turun Mantan Kepala Subbagian Pertanahan Sekretariat Daerah Bontang ini difonis 6 tahun penjara Kepala Kejari Bontang Melaksanakan kutusan Mahkamah Agung Kutusan Kasasi Ya Atas kasus di Mas Saputra Sekarang kutus 6 tahun Dari kutusan Kasasi inilah Kita laksanakan ekskusi Terhadap terpidana Dimas Saputra Fonis yang dijatuhkan Hakim Di 2 persidangan sebelumnya Jauh lebih ringan Di pengadilan Tipikor Samarinda Terpidana di Fonis 1 tahun penjara Di tingkat banding Hakim menguatkan putusan PN Tipikor Samarinda Sementara itu 2 pejabat lain yang terlibat Yakni mantan Camat Bontang Selatan Dan mantan Lurah Bontang Lestari Sudah diproses pemberkasannya Berkas kedua tersangka Dikembalikan ke penyidik Polres Bontang Dalam 14 hari ke depan Masih menunggu revisi materi Sebelum dilimpahkan ke persidangan Eksekusi dilakukan dari Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Bontang Untuk kemudian dibawa Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bontang Rusdiana dari Bontang melaporkan Sementara itu dari Sementara itu ratusan pekerja migrat Indonesia Kembali dipulangkan secara paksa Oleh negara Malaysia Kini PMI yang berasal dari Berbagai provinsi di Indonesia itu Akan ditampung sementara waktu Untuk menunggu jadwal pemulangan Ke daerah asalnya Pemerintah Malaysia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sabah kembali memulangkan Ratusan pekerja migran Indonesia PMI bermasalah ke Indonesia Melalui Kabupaten Unukan Pendeportasian warga negara Indonesia ini PMI berasal dari 2 depot tahanan imigresen di Sabah Dengan rincian 66 orang dari DTI Sandakan dan 39 orang DTI papar PMI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia itu Di antaranya Sulawesi Selatan sebanyak 56 orang Dengan rincian 50 laki-laki dewasa 5 perempuan dewasa dan 1 orang anak laki-laki Kemudian Sulawesi Barat 3 orang laki-laki dewasa Sulawesi Tenggara 9 orang laki-laki dewasa Dan 1 orang perempuan dewasa Kalimantan Utara 7 orang laki-laki dewasa Dan 5 orang perempuan dewasa Serta 2 anak laki-laki Nusa Tenggara Timur sebanyak 20 orang laki-laki dewasa Dan 1 orang perempuan dewasa Dan yang terakhir Riau sebanyak 1 orang laki-laki dewasa Pemulangan sejumlah PMI tersebut didasari dengan setelah Derportan menjalani masa penahanan di rumah merah Karena telah melakukan sejumlah pelanggaran saat berada di Malaysia Ada pun pelanggaran yang dilakukan diantaranya melakukan kasus ilegal Overstay, penyalahgunaan narkotika, serta tindak kriminal lainnya Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol F. Jaya Ginting menjelaskan Sebelum dipulangkan kembali ke daerah asal 105 PMI tersebut akan dibawa ke penampungan Rusunawa Kabupaten Nunukan Untuk menjalani proses pemeriksaan dokumen dan kesehatan fisik beserta mental Setelah dilakukan verifikasi dari teman-teman yang ada di konsulat Setelah menyelesaikan mereka dalam proses hukumnya yang ada di sana Tahanan Immigration Malaysia Maka nanti akan kita tempatkan dulu di rumah ramah PMI yang ada di Sedadab Rusunawa Sambil menunggu kedatangan kapal PMI yang akan memberangkatkan Saudara-saudara kita ke 8 provinsi yang tadi saya sampaikan Pemulangan sejumlah PMI bermasalah ini Merupakan proses yang dilakukan pemerintah Malaysia Untuk yang pertama kalinya di tahun 2023 ini Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan Saudara pencabutan status PPKM membuat jumlah jemaah di kelenteng buang Demiau Kota Balikpapan Mengalami peningkatan yang cukup signifikan Guna menjamin etnis Tionghoa sembahyang dengan aman dan nyaman Polresta Balikpapan melakukan patroli ke sejumlah kelenteng yang ada di Kota Balikpapan Warga etnis Tionghoa di Kota Balikpapan mulai melaksanakan sembahyang di Malam Imlek tahun 2023 dengan sukacita Pasalnya saat ini sudah tidak ada lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Di kelenteng Setia Dharma atau Guang Demiau misalnya Etnis Tionghoa berbondong-bondong melaksanakan ibadah bersama keluarga besar Bahkan di tahun ini jumlah pengunjung yang datang mengalami peningkatan yang cukup signifikan Imlek tahun ini dengan adanya PPKM sudah dicabut Kami ekspektasi umat yang datang sembahyang mungkin bisa lebih banyak Karena mereka lebih aman dan terlebih umat-umat yang senior yang mungkin concern terhadap kesehatan Mereka bisa datang sembahyang tahun ini Jadi kita berekspektasi umat yang datang pribadan lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya Tapi tidak ada pembatasan ya? Oh tidak ada Tapi kita tetap memasang prokes untuk tetap memakai masker Kutur rangan kegiatan apa sih? Kalau rangan kegiatan malam ini kami memberikan pelayanan ibadah buat umat Karena untuk umat Tionghoa hari ini malam sebelum Imlek itu malam doa ungkap rasa syukur Kemudian besok pagi kami ada mengadakan barongsai Barongsai itu adalah semacam tradisi dari umat Tionghoa untuk membuang sial dan membawa rejeki Sementara itu untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi etnis Tionghoa yang melaksanakan ibadah Polresta Balikpapan mengerahkan 75 personil sejak Jumat hingga Senin Untuk menjaga dan berpatroli ke sejumlah kelemteng yang ada di kota Balikpapan Kita menyebabkan 75 personil mulai dari hari Sabtu hingga nanti selesai di hari Senin Kemudian kita juga melaksanakan pengamanan di beberapa pihara Dan hari ini kita akan melaksanakan pengamanan di Keteng, Kota Balikpapan Kita berharap warga masyarakat yang melaksanakan peribadatan di sini berjalan dengan damai dan aman Sejauh ini ada yang menjadi atensi untuk Keteng, 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 Papan sendiri Pak? Tidak ada, kita harapkan apa yang menjadi keinginan dari warga masyarakat Khususnya yang ingin melaksanakan peribadatan malam ini Kita melaksanakan pengamanan dan melaksanakan pengamanan dengan masyarakat-pelaksanakan Bukan berbeda dengan rasa aman dan tidak. Tahun ini merupakan tahun kelinci di mana harapan dari etnis Tionghoa, Indonesia bisa memulihkan serta mengembalikan perekonomian. Andrea Prianto, dari Kota Balikpapan, melaporkan. Beralih ke Tarakan Saudara warga Tionghoa di Tarakan, merayakan Imlek atau Tahun Baru Cina 2574 di tahun 2023 dengan menggelar ibadah di kelenteng Taupekong. Pada Imlek tahun ini yang merupakan tahun kelinci air, diharapkan ketenangan dan kesewesan dapat tercapai. Perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina 2574 Kong Zili atau Tahun 2023 di Kota Taraka diisi dengan rangkaian kegiatan ibadah. Salah satunya ibadah Imlek digelar di kelenteng Taupekong, Tarakan, di mana diikuti dengan husu oleh keluarga Tionghoa yang hadir. Pada perayaan Imlek 2574 Kong Zili ini, Matakin atau Lembaga Tertinggi Agama Kong Hucu di Indonesia mengangkat tema teraturnya negara sesungguhnya berpangkau pada keberesan dalam rumah tangga. Dijelaskan Ketua Majelis Agama Kong Hucu Indonesia Kota Tarakan, Ayy Dianto, tema Imlek tahun ini sesuai instruksi Matakin mengandung makna bahwa pembinaan rumah tangga lebih diutamakan. Tahun ini kita tema memang instruksi dari Matakin dari Jakarta yaitu Pak Majelis Agama Kong Hucu se-Indonesia. Tema yang kita baru ini tahun baru Imlek 2574 Kong Zili. Yang arti dari itu teraturnya negara sesungguhnya berpangkau pada kebersamaan dalam rumah tangga. Jadi istilah yang tahun ini kita pembinaan ke rumah tangga lebih diutamakan. Untuk tiap tahun kita mengayakan inilah penggantian musim seni di negeri China. Kalau di Indonesia ya kita penggantian tahun untuk warga penghucu, agama penghucu yaitu dari tahun 2573 sekarang naik 2574. Itu setiap tahun. Jadi dalam satu tahun itu kita seperti merayakan istilahnya kemenangan istilahnya. Kemenangan yaitu kita tahun ini mungkin lebih baik daripada tahun yang akan datang. Sementara itu salah seorang jemaat kelenteng Toa Pekong Tarakan, Alex Gunardi Wibowo, mengatakan pada perayaan Imlek tahun ini dirinya dapat beribadah dengan husuk di kelenteng setelah pada perayaan Imlek tahun sebelumnya terhambat pandemi COVID-19. Tahun ini adalah tahun Kerimsi. Diatikan bahwa Kerimsi itu adalah binatang yang sangat ramah. Dan karena itu ada yang tentu, kami diberikan kembali. Saya harapkan adalah dalam waktu tahun yang akan datangin kita dapat kebahagiaan. Di tahun Kerimsi air ini diharapkan membawa ketenangan bagi seluruh warga Tionghoa, umumnya seluruh masyarakat. Selain itu, dari sisi usaha agar mencapai kesuksesan di tahun Kerimsi air, diperlukan sikap bijak dengan ucapan yang benar dan perbuatan yang baik. Perayaan Imlek tahun ini ditarakan, berlangsung lebih terbuka pas cari cabutnya PPKM oleh pemerintah, di mana warga Tionghoa yang ingin beribadah bisa datang langsung seperti biasa ke kelenteng, meski tetap menerapkan protokol kesehatan. Siti Hardiani dari Kota Tarakian melaporkan. Sejumlah umat konghucu di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan merayakan Imlek. Imlek kali ini memasuki tahun kelinci air yang dipercaya membawa perubahan menjadi lebih baik. Sejumlah umat konghucu di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan merayakan Imlek di Kelenteng Tapekong, Jalan Jenderal Sudirman. Dalam Sodiak Tionghoa, Imlek tahun ini adalah tahun kelinci air yang dipercaya membawa harapan perubahan bagi masyarakat, khususnya warga konghucu menjadi lebih baik. Salah satu Jumaat Tapekong, Pak Titi mengatakan perayaan Imlek tahun ini diharapkan membawa kelancaran terhadap seluruh aktivitas masyarakat pasca pandemi COVID-19. Pak Titi menjelaskan, makna kelinci air adalah tahun yang membawa kedamaian dan kemakmuran bagi masyarakat serta membawa perubahan yang lebih sejahtera. Pak Titi menjelaskan, Jenderal Sudirman, Imlek tahun ini adalah tahun yang lebih baik. Semoga di tahun-tahun ini semuanya berjalan dengan baik. Dan setelah COVID-19 berlalu, kita merasakan terbuka semua. Nah semoga di konvensi ini semua masyarakat Indonesia semuanya tidak terlalu ada perubahan semua, untuk usaha semua, semua lancar. Lebih lanjut, Pak Titi mengungkapkan aktivitas jemaat di kelenteng Tapekong terlihat sepi lantaran sebagian warga Konghucu perayakan Imlek di luar kota. Meski demikian, sejumlah hiburan akan ditampilkan dalam rangkaian perayaan Imlek tahun ini, seperti cap gomeh, pawai kendaraan hias, dan pertunjukan barongsai. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Setelah dua tahun tidak tampil akibat pandemi COVID-19, kini atraksi barongsai bisa kembali disaksikan oleh masyarakat. Selain itu, permintaan pertunjukan barongsai juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perayaan Imlek tahun 2023 di kelenteng Setia Dharma atau Guang Demiau pada tahun ini kembali dimeriahkan oleh pertunjukan barongsai. Pertunjukan ini sudah dua tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Koordinator barongsai Setia Dharma, Wahyu Arung Samudera, mengatakan pada tahun ini PPKM telah ditiadakan, sehingga pertunjukan barongsai yang mengundang animo masyarakat bisa kembali dilakukan. Meski demikian, sejumlah aturan protokol kesehatan tetap dilakukan selama pertunjukan barongsai berlangsung. Di momen Imlek tahun 2023 ini, permintaan pertunjukan barongsai untuk tampil menghibur masyarakat juga mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan pada dua tahun lalu. Permintaan pertunjukan yang akan dilakukan diantaranya berlokasi di pusat perbelanjaan, hotel, hingga rumah pribadi tokoh masyarakat Tionghoa. Pertunjukan yang akan dilakukan diantaranya. Pertunjukan yang akan dilakukan diantaranya. Dengan kembali hadirnya pertunjukan barongsai ini, diharapkan pada Imlek tahun 2023, perekonomian di Indonesia khususnya di kota Balikpapan bisa kembali bangkit dan semakin mengalami peningkatan. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara perayaan tahun baru Imlek identik dengan pertunjukan barongsai di kelenteng Taupekong, Tarakan. Selain itu, sebagai tradisi pada perayaan Imlek, akan dilangsungkan pertunjukan barongsai mengelilingi Tarakan untuk menghibur masyarakat. Pada perayaan Imlek atau tahun baru Cina 2574 Kong Zili atau tahun 2023, pertunjukan barongsai di kelenteng Taupekong, Tarakan kembali dikelar. Dua pasang barongsai mempertunjukan kemampuan atraksinya di depan warga, khususnya yang datang ke kelenteng. Selain di kelenteng, barongsai juga akan berkeliling door to door atau dari rumah ke rumah warga untuk mendapatkan angpau. Pertunjukan barongsai identik dengan perayaan Imlek, sehingga tidak bisa dipisahkan. Barongsai juga memiliki magnet yang sangat kuat untuk keselamatan dan kesuksesan. Pertunjukan barongsai ini hanya sekadar untuk menghibur masyarakat, khususnya warga Tionghoa yang merayakan Imlek. Ketua Harian Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, Kalimantan Utara, Ayy Diyanto, mengatakan setelah adanya kelonggaran akibat dicabutnya PPKM oleh pemerintah, pertunjukan barongsai pada Imlek tahun ini kembali digelar. Kita bisa beli pertunjukan dari barongsai secara 4 pasang, 2 pasang. Jadi masing-masing ada 2-2, mereka bisa bikin pertunjukan untuk tahun 2023. Karena kita dapat kelonggaran dari pemerintah yang pandemi PPKM sudah dicabut. Jadi kita memang pentusis karena masyarakat juga senang dengan pertunjukan barongsai di kelenteng. Karena selama sudah 2-3 tahun, kita tidak ada, tidak ada diadakanlah pertunjukan barongsai. Memang ada sangat erat kubungannya, karena selama barongsai ada sama Imlek ini tidak bisa dilepas. Apalagi mereka besok mengadakan keliling Tarakani selama 2 hari berturut-turut. Diharapkan dengan pertunjukan barongsai tersebut dapat menghibur sekaligus mengobati kerinduan warga untuk melihat atraksi barongsai setelah lama vakum akibat pandemi COVID-19. Siti Hardiani dari Kota Tarakang melaporkan. Ya, Aisy dan juga sodara setelah lama vakum akibat COVID-19, kini barongsai kembali memeriahkan Imlek di Kalimantan Timur khususnya di Kota Tarakang. Ya, betul sekali, Dea. Antusiasme warga di perayaan Imlek pada tahun ini juga kembali dihibur dengan adanya barongsai yang berkunjung dari rumah ke rumah. Harapannya semoga pada Imlek tahun ini tidak hanya menghibur, namun juga bisa berjalan dengan aman, kondusif, dan juga damai. Dan, saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara di usia yang sudah mencapai 30 tahun, stasiun TVRI Kalimantan Timur harus bisa memberikan edukasi bagi masyarakat melalui sejumlah program acara. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga harus ditingkatkan, khususnya dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Stasiun TVRI Kalimantan Timur menggelar kegiatan senam bersama untuk memelihara keakraban serta menjalin tali silaturahmi di antara karyawan dan karyawati di lingkungan stasiun TVRI Kalimantan Timur pagi tadi. Selain itu, pembagian hadiah berupa door price juga dibagikan serta berbagai lomba olahraga tradisional juga digelar. Memasuki usia ke-30 tahun, TVRI Kalimantan Timur harus bisa lebih meningkatkan kualitas program yang disajikan untuk masyarakat. Sejumlah kegiatan ini merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-30 TVRI Kalimantan Timur. Memasuki usia ke-30 tahun, TVRI Kalimantan Timur harus bisa lebih meningkatkan kualitas program yang disajikan untuk masyarakat. Selain itu, seluruh karyawan TVRI Kalimantan Timur bisa meningkatkan kinerja untuk memberikan kelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama dengan adanya reformasi birokrasi. TVRI Kalimantan Timur juga harus bisa mengambil peran dalam pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Dewan Pengawas TVRI Mada Ayu Dwi Maheni mengatakan TVRI Kalimantan Timur harus meningkatkan sumber daya manusia dan juga program acara dalam pembangunan IKN. Hal senada juga disampaikan Direktur Umum LPP TVRI Megi Teres Yarares. TVRI Kalimantan Timur harus mampu memberikan informasi mengenai pembangunan IKN Nusantara. Dengan adanya IKN tentu saja karena TVRI Kalimantan Timur berada di wilayah IKN ya tentu semua yang ada potensi yang ada itu selalu ditingkatkan karena pasti TVRI akan menjadi menambah nilai ya dari semuanya menambah nilai dari sisi programnya harus meningkat kemudian juga SDMnya juga harus terus berkarya karena TVRI Kalimantan Timur merupakan bagian dan berada di tengah-tengah Ibu Kota Negara seperti layaknya di TVRI Nasional dan TVRI Kalimantan Timur juga harus meningkatkan segala resource sumber dayanya agar bisa sejajar karena ini menjadi Ibu Kota Negara. Mengenai IKN yang kebetulan ada di Kalimantan Timur, dapat mengekspos semua yang akan diangkat di Kalimantan Timur ini karena ketika IKN ini ada di Kalimantan Timur tentunya TVRI harus men-support semua program pemerintah agar benar-benar IKN ini dikenal dan dimengerti, dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Diharapkan TVRI Kalimantan Timur di usianya yang ke-30 tahun bisa terus memberikan program acara terbaik khususnya dalam pembangunan Ibu Kota Negara IKN Musantara. Febiola Yuda dari Samarinda melaporkan. Sementara itu, Saudara Stasiun TVRI Kalimantan Timur menggelar kegiatan Senam Bersama serta pemberian door prize bagi pegawai di lingkungan TVRI Kalimantan Timur. Selain Senam Bersama, Lomba Olahraga Tradisional seperti Enggrang, Kasing, dan Belogo juga digelar. Stasiun TVRI Kalimantan Timur menggelar kegiatan Senam Bersama di halaman kantor Stasiun TVRI Kalimantan Timur yang diikuti oleh seluruh keluarga besar Stasiun TVRI Kalimantan Timur. Pembagian door prize berupa sepeda, mesin cuci, kulkas, televisi, handphone, dan beberapa hadiah lainnya juga diberikan. Selain door prize, sejumlah lomba olahraga tradisional seperti Enggrang, Gasing, dan Belogo juga digelar. Olahraga tradisional ini merupakan permainan yang sudah ada sejak dahulu. Antusias karyawan dan karyawati Stasiun TVRI Kalimantan Timur sangat terasa, di mana para pegawai mengikuti lomba dengan sportif. Ketua Komunitas Olahraga Tradisional Kaltim Muhammad Nur Syam mengatakan antusias pegawai di lingkungan TVRI Kalimantan Timur cukup luar biasa meskipun baru mencoba olahraga tradisional ini. Yang untuk kegiatan yang diadakan oleh TVRI Kalimantan Timur untuk yang saat ini, itu yang diadakan untuk ulang tahun TVRI Kalimantan Timur yang ke-30. Jadi, TVRI mengadakan lomba olahraga tradisional. Di antaranya yang kita dampingi itu olahraga Gasing, olahraga Enggrang, sama olahraga Belogo. Dan ada dua olahraga yang eksebisi, yaitu olahraga Sumpit, sama Bakia. Salah seorang peserta lomba Gasing yang meraih juara pertama, Oscar mengaku cukup senang bisa meraih juara pertama. Selain itu, salah seorang peserta lomba Enggrang, Rohman Hidayat juga mengaku cukup senang dan berharap lomba tradisional ini bisa dikenal di kalangan generasi muda. Alhamdulillah, senang. Pernah, sering main Gasing. Dulu sih, sekarang kan lagi sibuk kerja. Jadi, jarang lagi main Gasing. Perasaannya ikut lomba Enggrang pastinya senang ya, karena mengingat permainan masa kecil gitu. Dan sebenarnya juga ini bentuk apresiasi dan juga bentuk pelestarian kita sebagai generasi muda untuk tetap mempertahankan permainan tradisional. Kesusahannya karena terakhir itu main waktu masih SD gitu kan. Dan ini baru ini banget lagi main Enggrang. Jadi ya, mungkin ke depannya tahun depan atau di next competition, Enggrang National Competition gitu ya, itu bisa lebih hebat lagi. Olahraga tradisional Gasing, Enggrang, dan Belogo ini memang memiliki nilai sejarah, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Diharapkan lomba olahraga tradisional ini bisa digelar kembali tahun depan dalam rangkaian hari ulang tahun stasiun TVRiK Ultim. Febiola Yuda dari Samarinda melaporkan. Saudara fokus redaksi pekan ini menyoroti informasi terkait sejumlah program pemerintah kota Samarinda. Bagaimana pemerintah kota Samarinda mewujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Olahraga selengkapnya bersama reporter kami TVRiK Ultim, Nur Suci Sirana. Pemirsa fokus redaksi pekan ini telah merangkum sejumlah informasi dan berita terkait tentang pembangunan kota Samarinda. Nah pemirsa, kota Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur yang kini telah menjadi pusat perekonomian di Kalimantan Timur. Sejak dahulu kala Samarinda dikenal sebagai Samarinda kota tepian. Namun kini perlahan tapi pasti Samarinda akan berubah menjadi kota pusat peradaban. Simak kelasannya dalam fokus redaksi kali ini. Kota Samarinda sebagai salah satu kota penyangga ibu kota negara Nusantara tentu sumber daya manusia harus dipupuk sejak dini. Mulai dari pendidikan anak usia dini atau paut. Hal ini dilakukan agar di masa depan masyarakat Kalimantan Timur khususnya kota Samarinda tidak hanya menjadi penonton di IKN Nusantara. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin mengatakan sebagai kota penyangga IKN Nusantara tidak ada kurikulum atau pendidikan khusus untuk menyambut hadirnya IKN Nusantara. Kurikulum pendidikan yang digunakan tetap mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan. Namun pihaknya menegaskan tiga hal yang menjadi dasar agar SDM di kota Samarinda bisa mendukung IKN Nusantara yakni pendidikan agama, kemampuan bahasa asing, dan pengetahuan teknologi informasi. Jadi secara khusus itu tidak ada yang distressing oleh provinsi maupun kabupaten. Karena programnya itu luas sekali pendidikan itu rata-rata tinggal sekolah nanti yang menerjemahkan seperti apa ya. Dan artinya salah satunya karena memang kita sebagai penyanggah nanti untuk Ibu Kota Nusantara ya kalau istilah saya itu hanya ada tiga. Perkuat di pundangan kehidupannya artinya agama kemudian mengerti menyesuaikan dengan berbahasa asing tidak mesti bahasa Inggris. Misalnya apakah bahasa Mandarin atau bahasa Jerman atau bahasa Chinese terserah. Kemudian yang ketiga mereka dibekali dengan pengetahuan teknologi informasi. Bismillah, sekiranya go. Dia survive nanti ke depannya. Asli Nuryadin menambahkan pihaknya juga meminta sekolah di Kota Samarinda mulai dari PAUD, SD, dan SMP untuk memperkuat pendidikan akhlak dan moral bagi para pelajar. Selain itu, pendidikan Pancasila juga harus ditingkatkan. Dengan mengemas pendidikan Pancasila sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh para peserta didik. Febiola Aziz dari Samarinda melaporkan. Dari penyirsa, kita berberita atau informasi cuplit yang terkait pembangunan di Kota Samarinda. Laku-laku serendasi kita kali ini langsung membahas tentang refleksi Kota Samarinda. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wakil di Kota Samarinda Bapak Aras Madiwengso. Terima kasih Bapak sebagainya yang bergabung bersama kami dalam podcast reaksi Pekan ini. Pak. Terima kasih. Oh, reaksi yang selesai ya. Jadi, Bapak Aras Madiwengso ada banyak sekali topik yang harus kita bahas tentang Pemerintah Kota Samarinda terkait dengan program-programnya untuk mengujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Pusat Radana. Sebenarnya itu, Pak, ada hal yang cukup menarik yang saya ilas terlebih dahulu. Samarinda itu sejak dahulu kala berkenaan sebagai Samarinda Kota Pekuang. begitu, Pak, ya. Nah, kawan-kawan tentu pasti mengirsa kita akan berubah menjadi Kota Pusat Radana. Mungkin harus dijelaskan, Pak. Bagaimana upaya untuk mengujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Pusat Radana. Silahkan, Pak. Terima kasih, Nih. Jadi, tepian ini sebenarnya kan akronim ya. Dari kata teduh, rapi, indah, dan nyaman. Tapi jangan kemudian dikonotasikan terus di tepi. oleh karena itu pemerintah kota di bawah kepemimpinan Pak Andi Arun mengusung PC sebagai Kota Pusat Peradaban. Jadi, kalau peradaban mungkin ya dari kata peradaban kita langsung ingat peradaban Islam, peradaban Mesir kuno, kemudian peradaban Yunani. Jadi, dalam banyak kasus memang peradaban itu lebih banyak ditunjukkan dengan hal yang sifatnya bangunan fisik. Padahal kita menempatkan peradaban ini bukan saja apa, bukan saja monumental sebuah bangunan fisik tetapi sebuah apa, sebuah kehidupan keteraturan budaya itu merupakan juga bagian yang sangat penting. Nah, dengan Kota Pusat Peradaban sebenarnya kita ingin memastikan Samarinda ini dengan potensi sebagai bukota provinsi, sebagai pusat pemerintahan dan sejak zaman dahulu kala juga sebagai kota bandar sehingga Samarinda ini memang harus menempatkan sebagai kota pusat perdagangan dan industri. Singkatnya sebenarnya Samarinda sebagai kota pusat peradaban kita inginkan sebagai sebuah kota yang apa, sebuah kota yang maju, yang modern yang menggambarkan sebuah apa, sebuah peradaban kota lah. Mohon maaf ini, kalau misalnya kita masih melihat beberapa waktu yang lalu Samarinda sering banjir, kemudian sampah, jangankan di kampung misalnya di jalan-jalan raya tempat sampah ini kemudian masih berhambur ke jalan, ya paling tidak hari ini dan kemudian kita ke depan nggak ada lagi lihat yang namanya kota ada sampah gitu ya, kemudian kemacetan sering kita hadapi di pinggir jalan kita lihat parkir walaupun sudah ada garis-garis yang diatur oleh pemerintah kadang-kadang ada yang kehilir, ada yang ke hulu nah kita ingin tertip walaupun memang ini menuju sebuah kota besar tetapi jalan-jalan sempit kalau misalnya masyarakatnya itu hidup teratur dan disiplin toat gitu saya kira ini nggak ada yang nggak mungkin nggak ada yang mungkin itulah sebenarnya singkatnya mengapa Samarinda pemerintah kota dan kita semua ingin Samarinda ini sebagai sebuah kota peradaban sebuah kota yang maju modern yang masyarakatnya toat masyarakatnya toat disiplin dan hidup apa hidup harmoni lah gitu persen memang untuk mewujudkan sebagai kota pusat peradaban bukan yang gede mungkin kalau kita bersama-sama membangun hal itu kalau saya perhatikan kalau kita melihat sepanjang jalan kota Samarinda sebagai jalan perkataannya itu sudah tidak kita temui lagi yang melihat tempat sampah di jalan utama itu kan salah satu langkah menjelaskan kota Samarinda tapi masyarakat tidak ingin tahu sepanjang tahun 2022 lalu apa saja perjalan-perjalan yang bisa dilaksanakan dan masyarakat perlu tahu masyarakat kalau mau ini mau lihat ya tentu lihat waktu janji politik kami waktu di di kampanye dan itu kami pastikan ketika kemudian Pak Andi Harun saya mendampingi di Lantik ya apa kami pasti tidak akan keluar dari apa program unggulan program dedikasi kami ya yaitu yang kemudian kita kenal dengan 10 program unggulan jadi dari program probobaya kemudian pengendalian banjir tentu dengan sistem drenasi yang modern infrastruktur yang apa yang mantap dan modern kemudian program-program yang terkait dengan sosial apa sosial yaitu social security number kemudian dokter on call smart city kemudian persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan masih banyak anak-anak kita yang apa yang kemudian sekolah nggak bisa beli pakaian ini bantuan-bantuan yang terkait dengan bantuan pendidikan kemudian program apa program yang terkait dengan tata ruang ya tata ruang ruang terbuka hijau kemudian playground kita targetkan di satu kelurahan satu apa satu playground kemudian apa keinginan kita untuk menciptakan 10 ribu wirausah baru jadi 10 program unggulan itulah dan ya kami bersyukur dukungan daripada saya kira seluruh warga dan juga dukungan daripada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat paling tidak satu-satu terkait dengan banjir walaupun belum tuntas masih ada genangan tetapi ini sudah mulai berkurang tetapi paling tidak pengurukan sungai karang mumus kemudian karang asam besar kemudian beberapa titik banjir simpang pat sempajak kemudian lembus wana kemudian jalan panjaitan yang merupakan titik-titik yang kalau ini tidak ditangani kemudian masyarakat apa masyarakat nggak bisa dilayani baik inilah yang kita tangani dan bersyukur ini kemudian sudah mulai berkurang dan kemudian program-program apalagi yang terkait dengan apa dengan apa dengan warga yang tidak mampu terutama soal pendidikan dan kesehatan kita bersyukur mulai 2022 kemarin ini masyarakat yang sakit sudah bisa berobat langsung ke rumah sakit tanpa tanpa BPJS walaupun yang belum ya tapi kita bersyukur hampir sudah mencapai UHC universal head career kemudian pendidikan kita bersyukur semakin tahun sekolah-sekolah kita ini sudah apa menjadi sekolah yang bersih sekolah yang sehat saya kebetulan ketua tim pembina UKS saya sering datang ke sekolah-sekolah untuk memastikan kenapa sekolah ini penting ya karena sekolah ini adalah tempat bagi kita untuk melahirkan anak-anak kita yang bukan saja cerdas tetapi juga punya kepribadian dan ahlak mulia sekolah ini dengan kulit merdeka saya kira tempat yang paling apa yang paling saya kira efektif untuk menanamkan nilai-nilai baik kepada anak-anak kita kemudian program bantuan-bantuan sosial kita ingin semua warga yang kurang mampu ini terlayani dengan baik sehingga social security number itu sebenarnya sesem saja untuk memastikan bahwa gak ada yang tumpang tinggi masyarakat gak ada lagi yang misalnya masyarakat yang sudah meninggal dunia kemudian masyarakat yang sudah pindah justru masih terus tercatat penerima bantuan itu melalui sesem ini sudah kita pastikan termasuk juga walaupun memang belum besar dan belum banyak tetapi perhatian kita kepada apa rumah-rumah yang tidak layak huni ini juga kita tangani dan dari sisi ruang terbuka hijau kita terus menata tepian tepian makam karang mumus kemudian setiap kelurahan juga kita pastikan dibangun playground tahun kemarin 10 memang baru 2023 kita rencanakan 16 kalau tidak salah nanti dipastikan ya mudah-mudahan nanti ketika kami menyelesaikan masa bakti itu setiap kelurahan sudah ada playground playground ini penting dalam rangka untuk membangun apa membangun apa suasana yang harmoni antar warga apalagi masyarakat samarinda ini kan heterogen ya ya berbeda agama berbeda suku tetapi kalau ada wadah untuk kemudian masyarakat berkomunikasi playground ini jangan dikonuntasikan untuk tempat mainan anak-anak saja anak-anak penting tapi juga ini tempat untuk kemudian ngumpul orang tua masyarakat dan kita rencanakan juga di playground ini ada pojok-pojok baca ya kita tingkat membaca warga ini sangat penting karena membaca itu kan jendela dunia jadi mudah-mudahan di tempat-tempat publik termasuk playground ini nanti ada pojok-pojok baca lah ya jadi rasanya semua program ini termasuk apa badan usaha milik RT yang berbasis kelurahan kemudian penciptaan wira usaha baru ini juga sudah mulai banyak lahir bahkan ini enggak enggak kompensional kita lakukan melalui dinas kominfo kemudian ini kita lakukan seleksi untuk terutama anak-anak muda ya anak-anak muda kita sebut dengan haiketon tiga kemarin yang berhasil kemudian ada sepuluh anak-anak muda yang berbakat di bidang passion di bidang apa kuliner kemudian juga apa di bidang digital nah ini kemudian kita bantu jadi kalau pernah nonton pelem apa 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 startupnya korea kira-kira model itu yang kita yang kita bangun hanya memang kalau startupnya korea itu kan pengusaha yang kemudian sampai kemudian bahkan bukan apa bisnis baru bahkan menjadi bagian daripada bisnis mereka nah kita pelan-pelan menuju ke arah sebuah kemoderan dalam rangka untuk menciptakan bisnis baru hanya memang beberapa program terkait dengan infrastruktur ini terutama yang modern yang masal itu ya apa subway yang memang belum ya mudah-mudahan dengan IKN ini menjadi apa menjadi sebuah titik momentum yang penting untuk Samarinda ini mendapatkan dukungan dari sisi perencanaan kita sudah ini mantap sekali ini sebuah kota kalau misalnya transportasinya masih mobil apalagi semakin lama jumlah penduduk semakin banyak mudah-mudahan kelak kita mendapatkan dukungan dari Pemirindah Pusat baik jika dapat jelaskan lagi kan itu selesai-selesai dengan visinya Pemerintah Kota Samarinda dan saya menarik sekali Pak misi dari Pemerintah Kota Samarinda itu adalah poin pertama tentang sumber daya manusia yang otomatis Pemerintah Kota Samarinda ingin sekali menunjukkan bagaimana sumber daya manusia itu bisa semakin lebih meningkat dikaitkan kapasitasnya dan kepentingnya kualitasnya silahkan Bapak justru dari semua program unggulan dari visi Samarinda sebagai kota pusat peradaban ini muaranya di warganya artinya sebuah kota yang maju modern ini tidak mungkin kalau kemudian warganya dari sisi kualitas ini tidak semakin meningkat sehingga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan itu kita tegaskan di salah satu misi dan bahkan menjadi misi pertama yaitu mewujudkan warga kota yang religius unggul dan berbudaya jadi ada tiga kata religius unggul dan berbudaya sehingga program-program yang terkait dengan keagamaan program-program yang terkait dengan upaya untuk membuat anak-anak ini cerdas melalui apa mulai program-program pendidikan apalagi dengan kurikulum merdeka gitu ya kemudian warga kota yang berbudaya dengan apa dengan heterogenitas daripada warga samarinda ini justru menjadi apa menjadi ukuran untuk melihat samarinda ini ada kemajuan apa enggak dan kita bersyukur memang samarinda salah satu ukuran untuk melihat kualitas sumber manusia ini kan di apa indeks pembangunan manusianya walaupun itu ukurannya kan dari rata-rata apa umur warga dari pendidikan kemudian dari pendapatan paling tidak ini sebuah ukuran dan kita bersyukur bahwa samarinda itu menempati pada posisi peringkat pertama daripada apa daripada IPM di Kalimantan Timur tetapi pada hakikatnya sebenarnya warga yang religius unggul dan berbudaya tercermin dalam kesaharian warganya apa tadi produk gitu ya dari sisi ekonomi kemudian dari sosial itu terlihat gak ada terkelahian terlihat gak ada cekcok apalagi sudah membawa suku atas nama agama semuanya hidup ya harmoni saling menghargai saling menghormati saling mendukung dan itulah yang kemudian pada akhirnya ini bukan saja menjadi sebuah kebiasaan tetapi menjadi sebuah sebuah budaya dan itu yang kemudian mudah-mudahan di periode kepemimpinan Pak Andi Harun saya sebagai pembantunya ini mampu untuk memposihkan sama Rinda itu apa ada ada jejak gitu lah ada jejak yang membedakan saat yang lalu gitu transisinya terlihat terhadapannya kelihatan terhadapan itu kan paling mudah apa yang sifatnya monumental yang sifatnya bangunan walaupun apa sulit kalau bangunan tetapi dengan dengan sebuah apa dengan sebuah apa kemajuan budaya masyarakatnya yang hidup bersih sehat kemudian tadi tertib gitu ya gak terlihat apa gak terlihat kalau misalnya di tempat-tempat pabrik misalnya puskesmas kemudian rumah sakit itu apa yang saling mendahui ngantri apalagi dengan teknologi sekarang kan itu di layanan puskesmas bahkan di rumah sakit itu datang pada waktunya karena kita sudah menggunakan sistem layanan secara digital jadi datang pada waktunya jadi gak nunggu lama-lama oke siap baik terima kasih banyak selalu pada bersama keluarga ya Pak nah itu dia teman-teman fokus redaksi kita kali ini membahas sejumlah program yang telah dilaksanakan tentang kota Sangerinda sehingga kota Sangerinda kota yang kita cinta ini akan semakin menuju dan terlihat sebagai kota pusat peradaban saya Mirsuki serangan sampai jumpa dalam fokus redaksi selanjutnya ya Pak Mirsa dan juga Dea kita lihat tadi bahwa banyak sekali perkembangan dan juga perubahan yang terjadi di kota Samarinda dan kita senantiasa mendukung perkembangan di kota Samarinda agar bisa menjadi kota yang jauh lebih baik lagi semoga saja kota Samarinda ini akan menjadi kota peradaban yang lebih maju dan nantinya akan menopang dari pembangunan IKN Nusantara itu sendiri informasi terkait perkiraan cuaca akan kami hadirkan untuk Anda informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini Terima kasih Terima kasih Ya saudara bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami berikut kami hadirkan ringkasan berita utama untuk Anda diantaranya berita mengenai terpidana korupsi lahan bandara ditahan di Bontang Kejaksaan Negeri Bontang mengeksekusi mantan kasubak pertanahan pemerintah kota Bontang terpidana diponis enam tahun penjara atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan lahan bandara perintis ratusan pekerja migran Indonesia kembali dipulangkan secara paksa oleh negara Malaysia kini PMI yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia itu akan ditampung sementara waktu untuk menunggu jadwal pemulangan ke daerah asal informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Dena Tasya dan saya Aisy Gunadi terima kasih telah menyaksikan Kalimantan Timur hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton